Bagi Anda yang belum tertip berlau lintas, Nah, Polda Metro Jaya baru saja meluncurkan secara resmi Electronic Traffic Law Enforcement pada tanggal 25 November. Dimana sepanjang Jalan Sudir, Mantamri ini sudah dipasang 4 CCTV nih ya untuk memantau apakah Anda melanggar lalu lintas atau enggak. Dan sejauh ini, dari tanggal 1 hingga tanggal 24 November ini sudah ada lebih dari 1.900 jumlah pelanggaran nih. Nah, tapi seperti apa sistemnya? Kita lihat yuk. Dengan adanya CCTV, lalu lintas akan terawasi selama 1x24 jam. Artinya, tidak ada celah untuk melanggar bagi para pengguna jalan. Bagi pelanggar, surat akan terkirim dalam waktu 3 hari saja. Dan pelanggar harus segera konfirmasi dalam waktu 7 hari. Karena jika tidak segera melapor, maka nomor kendaraan bermotor Anda akan langsung diblokir. Akan ada suatu kemudahan-kemudahan dalam penegakan hukum dengan menggunakan teknologi seperti ini. Yang pertama bisa kita lihat, pastilah efektif dan efisien. Akan terawasi selama 1x24 jam. Akan meminimalkan anggota. Seperti itu. Kemudian tidak akan membuat suatu kemacetan, karena memang tidak ada penghentian kendaraan bermotor di jalan. Tahun 2019, rencananya akan dibangun 81 kamera pengawas di 25 persimpangan yang ada di DKI Jakarta. Eits, sistem ini nggak cuma berlaku di ibu kota saja. Rencananya kepolisian juga akan menggandeng Pemda di seluruh Indonesia untuk menerapkan terobosan ini. Biar seluruh masyarakat Indonesia tertib dalam berlalu lintas ya. Nah tapi, tidak hanya atlet yang diluncurkan. Karena Polda Metro Jaya juga meluncurkan dua program baru lainnya. Yakni IFRIS atau Integrated Vehicle Registration and Identification System dan SMS Info 8893. Dengan IFRIS, pemilik Runmore akan lebih mudah mengintegrasikan BPKB dan STNK. Sementara untuk SMS Info, Anda bisa langsung melihat info detail Runmore Anda, bahkan info pajak pun tercatat lho. Wah, keren ya. Yuk sama-sama tertib lalu lintas. Di Agita, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.